Sejumlah warga Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat terjaring razia masker oleh petugas gabungan TNI, Polri dan Satpo PP. Petugas memberikan stansi sosial bagi warga yang enggan memakai masker di luar rumah. Petugas gabungan menggelar razia masker di kawasan Kebon Melati Tanah Abang Jakarta. Dalam razia kali ini polisi menyisir para warga yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Satu persatu warga yang kedapatan tidak memakai masker kemudian didata dan diberi sanksi sosial. Dengan membersihkan perumahan dan memakai rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB selama 1 hingga 2 jam disaksikan warga lainnya. Ya, alasannya itu karena keringetan, jadi terpaksa kayaknya menguap gitu. Jadi meskipun ada, saya enggak tahu. Ya jadinya ini. Tapi kan tahu kan aturan kalau misalnya kita kalau di luar rumah itu tetap memakai masker, tahu kan? Tahu, tahu. Ini kenapa kita memilih sanksi sosial ini, Pak? Kenapa enggak dendam gitu, Pak? Kalau milih duit ya saya emang enggak punya kalau setiap ini, Pak. Misalnya sudah tahu krisis kayak gini. Ini kapok enggak dulu, Pak? Ya, enggak mau ngulangin lagi. Ya, untuk minggu-minggu berikutnya kita akan pindah ke RW lain, terutama RW yang padat penduduk. Dalam rahasia masker ini, petugas menemukan setidaknya 5 pelanggar. Selanjutnya, pihak kelurahan bersama petugas gabungan akan terus menggiatkan rahasia masker, terutama di wilayah padat penduduk. Belasan anggota polisi Mapo Res Blitar, kota Jawa Timur terjaring rahasia saat bertugas di dalam kantor. Mereka diberikan hukuman push-up karena tidak memakai masker. Hukuman ini merupakan salah satu bentuk penegakan disiplin bagi anggota polisi di Mapo Res Blitar, kota yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Mereka yang berbaju dinas maupun tidak, tetap diberikan sanksi push-up 10 hingga 20 kali. Ini sudah pada tahap jagung atau penindakan bagi anggota maupun masyarakat yang masuk ke kesatuan kepolisian, tentunya wajib menerapkan protokol kesehatan. Penertiban ini juga sebagai bentuk bahwa polisi harus menjadi contoh bagi masyarakat. Bagi anggota polisi yang melanggar akan dicatat dan apabila dilakukan secara terus-menerus, akan ditindak dengan tindakan indisipliner sesuai dengan undang-undang kepolisian yang berlaku. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa angka kasus positif COVID-19 mencapai 200 ribu kasus hingga hari ini. Sementara itu, angka kesembuhan kasus COVID-19 menurun 13,64 persen. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker agar tidak terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 200 ribu kasus setelah bertambah 3.046 kasus pada hari ini. Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Aspinto mencatat, kasus positif bertambah 18,6 persen dalam seminggu terakhir. Sementara angka sembuh menurun 13,64 persen dan angka meninggal meningkat 3 persen. Mereka pun mencatat Bali mengalami kenaikan kasus mencapai 100 persen. Di Susul Sulawesi Selatan 84,4 persen. Lalu Riau 68,5 persen. Dan DKI Jakarta 31 persen. Pemerintah kembali mengingatkan warga untuk memakai masker untuk menekan COVID-19 di tanah air. Kami mohon agar saudara-saudara sekalian betul-betul dapat disiplin menerapkan penggunaan masker dan mayoritas masyarakat paling tidak sekitar 70-75 persen menggunakan masker secara tertib dan ini betul-betul bisa menurunkan kasus di Indonesia. Mari kita buktikan ini menjadi target kita bersama karena kita ingin melindungi diri dan kita ingin melindungi negeri. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia juga membuat negara lain waspada. Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan bagi warganya yang hendak berpergian ke tanah air. Sebelumnya, Malaysia juga melarang warga Indonesia masuk ke negara mereka. Tim Liputan AINews melaporkan. Menjaga kebersihan tubuh dan kesehatan menjadi kunci untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Saat beraktivitas di luar rumah juga dituntut untuk memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Untuk itu, masyarakat harus disiplin menjalani protokol kesehatan agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum usai. Seluruh elemen masyarakat harus kompak mencegah penularan virus ini. Salah satunya dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini mendorong PT Nutragen Global Esana untuk bekerja sama dengan MNC Peduli menyalurkan produk permen penyegar nafas GoFresh kepada masyarakat dan petugas medis. Permen GoFresh memiliki kandungan ekaliptol, yakni senyawa dari tubuhan ekaliptus yang dapat membunuh kuman dan virus di dalam rongga mulut. Hari ini MNC Peduli menerima bantuan dari GoFresh yang akan kami salurkan kepada masyarakat dan juga tim medis. GoFresh ini kan adalah penyegar mulut ya, di mana di masa pandemi ini kita juga harus terus menjaga kebersihan kita dan mungkin ini bisa membantu para masyarakat dan juga tim medis. Ya, akhirnya kedepannya harapannya bukan hanya GoFresh saja, tapi juga banyak korporasi lain yang ingin ikut serta untuk membantu masyarakat dan juga tim medis yang ada di garda terdepan dalam mengatasi pandemi ini seperti itu. Jadi melalui MNC Peduli ini juga kami berharap pesan ini bisa sampai, di mana kita sama-sama kok di Indonesia ini berjuang untuk melawan COVID-19 ini cepat-cepat lalu ya. MNC Peduli bersama mitra dan masyarakat akan selalu memberikan dukungan bagi tim medis maupun non-medis yang sedang bertugas melawan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita berdonasi melalui rekening MNC Peduli agar wabah virus corona di Indonesia bisa segera diatasi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Bantuan pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedel, meninggal dunia di Austria. Selengkapnya sesaat lagi, Aini Semalam segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!